Kabar Natasha Wilona dan Ferel Bramasta fitting baju pengantin, begini penjelasan Ivan Fadillah. Belakangan heboh kabar kalau Ferel Bramasta dan Natasha Wilona telah melakukan fitting baju pengantin. Kabar tersebut pun langsung terkonfirmasi dari kedua orang tua Ferel Bramasta Ivan Fadillah dan Nyai Sarni. Sarni menegaskan kalau fitting baju yang dilakukan Ferel dan Wilona bukan untuk keperluan pernikahan, tapi untuk endorse sebuah produk pakaian. Fitting baju kan banyak acara, kadang brand Scarlett, Shopee, banyak brand besar, jadi selalu fitting baju, kata Nyai Sarni, bersama Ivan Fadillah di Jakarta, mengutip dari kanal Youtube Sambel Lalap. Ivan Fadillah juga menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan pernikahan antara Natasha Wilona dan Ferel Bramasta. Kami belum ada ke arah sana, pernikahan. Sampai sekarang belum ada pemikiran kami ke arah situ. Kalau ada pasti kami sampaikan, ujar Ivan Fadillah. Ferel dengan Wilona memang menjadi salah-salah pasangan paling mencinta perhatian saat ini. Karena itu, tak heran muncul berbagai tanggapan mengenai hubungan mereka. Banyak yang demas melihat kemesrahan yang ditampilkan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona, namun tak sedikit yang menilai kalau keduanya terlalu lengket. Hubungan mereka dilihat sering bersama, karena banyak satu brand. Makanya di berbagai acara jadi diwajibkan berdua. Karena orang Indonesia mengirim mereka romantis, jadi di acara-acara dituntut seperti itu, tutur Sarni Ibu Sampung Ferel Bramasta. Pasangan muda Ferel Bramasta dan Natasha Wilona telah menjalin hubungan kembali sekitar lima bulan. Selama masa berpacaran, mereka gak segan menunjukkan keromantisan dalam berbagai kesempatan. Bahkan, potret kebersamaan mereka selalu diperlihatkan melalui akun media sosial masing-masing, baik milik Ferel maupun Wilona. Nah, baru-baru ini, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona kembali pamer kemesrahan kepada publik lewat akun media sosial mereka. Melalui akun Instagram pribadinya, Ed Bramasta Eiffel, dia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya memberikan sebuah kotak kecil, yang bentuknya mirip dengan kotak cincin, kepada Natasha Wilona. Foto itu diunggah putra Vena Melinda tersebut dengan caption yang berbunyi, Kucin Forever With You, pada Rabu 17.08. Kemesraan pasangan ini semakin menjadi-jadi ketika Natasha Wilona terlihat menuliskan komentar pada postingan milik Ferel Bramasta, yang berkuliskan, Gas Sabar. Hanya dalam waktu singkat, postingan tersebut sontak membuat reaksi warganet heboh melebihi unggahan Ferel biasanya. Para fans dan pengikut setianya pun langsung membanjiri kolom komentar. Gak sedikit warganet yang menanyakan maksud postingan yang ditulis oleh Ferel Bramasta. Fans dan para pengikut setianya yang meninggalkan komentar di unggahan tersebut dibuat bertanya-tanya. Benarkah Ferel Bramasta memberikan Natasha Wilona sebuah cincin dan sudah melamar kekasihnya tersebut? Mungkinkah foto itu menjadi tanda bahwa hubungan keduanya akan naik ke jenjang yang lebih serius? Kisah Asmara Ferel Bramasta dan Natasha Wilona memang selalu berhasil mencuri perhatian publik. Gimana enggak, pasangan yang telah menjalin kasih sejak Januari tahun 2022 ini kerap kali tampil bersama dan selalu menunjukkan keromantisan mereka dalam berbagai kesempatan, gak terkecuali melalui media sosial masing-masing. Sebelumnya, pasangan ini sempat merayakan hari jadi mereka yang telah genap berusia 6 bulan pada tanggal 29 Juli tahun 2022 lalu. Di hari spesial itu, Ferel Bramasta mendapat sebuah hadiah istimewa dari Natasha Wilona berupa sebuah parfum dari merek ternama. Hal tersebut diketahui dari unggahan Ferel di IG story miliknya. Di saat yang sama, Natasha Wilona juga memberikan ucapan spesial untuk Ferel melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah tangkapan layar atau screenshot percakapan awal pd-cardnya dengan Ferel hingga foto-foto kebersamaan mereka selama berpacaran. Berbagai interaksi romantis pasangan yang dijuluki, Wilfers, itulah yang membuat netizen menobarkan mereka sebagai couple dolls. Lantas, apakah postingan yang baru diunggah Ferel hari ini mengisyaratkan bahwa dirinya sudah melamat Fuji dan siap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius? Sayangnya, baik Ferel dan Wilona belum memberikan komentar apapun terkait kehebohan yang muncul akibat postingan itu. Hingga kini, warganet pun masih terus dibuat penasaran mengenai maksud dari unggahan Ferel. Ferel Bramasta trending di Twitter, Natasha Wilona disebut warganet cocok jadi istri. Nama Ferel Bramasta mendadak trending nomor 1 di Twitter. Ramai-ramai warganet di Twitter membuat tagar-tagar penenjadi istri Ferel. Hal ini lantaran di usia Ferel Bramasta yang baru menginjak 25 tahun ini sudah memiliki kehidupan yang cukup mewah. Ferel Bramasta di antaranya memiliki 2 unit rumah mewah yakni di kawasan Sentul dan Jakarta, mobil mewah, serta rajin liburan setiap bulannya. Hal ini tentu tidak dicapai mantan kekasih Natasha Wilona itu dengan mudah. Sejak 5 tahun lalu dirinya sudah mulai berkarir di dunia entertainment. Hingga saat ini anak sulung Fena Melinda itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Ferel Bramasta awalnya kaget jika dirinya menjadi trending 1 di Twitter. Kaget lihat berita tiba-tiba trending 1 di Twitter dengan tagar penenjadi istri Ferel. Tulis Ferel Bramasta. Bagi Ferel Bramasta support dari warganet sangat luar biasa untuk dirinya. Support kalian sungguh luar biasa. Terima kasih semuanya. Remember. Rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots. Tambah Ferel Bramasta. Utsiap 17 Agustusan besok, sambung Ferel Bramasta. Berikut ini beberapa tagar yang membuat soal tagar penenjadi istri Ferel. Bahkan nama Natasha Wilona juga ikut dibawa-bawa oleh warganet. Ad pretty cantik, ini nih yang cocok jadi istri Ferel tagar penenjadi istri Ferel. Ad blue lips, du Ferel ganteng banget. Mau dong jadi calon istrinya ini kemana ya. Ad artamekinan, dia mah mantan pacar aja masih diajak keliling dunia buat liburan. Apalagi kalau Jet istrinya coba. Tagar penenjadi istri Ferel. Bagi Ferel Bramasta.